Intro Varga kota Parepare, Sulawesi Selatan dibuat resah dengan kemunculan seekor buaya di pesisir Laut Jempai. Buaya muara berukuran 4 meter ini sudah beberapa hari terakhir terlihat di pesisir pantai kecamatan Soreang, kota Parepare. Kemunculan buaya ini membuat aktivitas nelayan dan komunitas renang yang ada di kota Parepare menjadi resah. Pemerintah kota Parepare bersama Sarbrimob dan Tim Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Sulawesi berupaya menangkap buaya tersebut. Petugas membuat jebakan yang diisi umpan daging ayam dan kemudian diletakkan di sekitar buaya biasa muncul saat air laut surut. Jadi langkah ini sebenarnya dilakukan oleh PPBD. Tentu berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk Sarbrimob, Damkar Parepare dan kami dari KSDA. Selalu salam. Jadi rencana hari ini adalah bagaimana kita memasang perangkap bagaimana bisa agar buaya yang sering terlihat ini bisa tertangkap dulu. Kemudian nantinya rencana akan dievakuasi atau dikembalikan ke habitatnya. Tentunya keamanan bagi masyarakat itu yang lebih penting di atas segalanya. Tanpa juga harus kita menyampingkan bahwa satwa ini adalah satwa yang dililih. Dari pantawan drone, buaya berukuran besar tersebut sesekali naik ke atas pipa floating house milik depo Pertamina. Kemunculan buaya di permukaan tersebut terkadang menjadi tontonan warga sekitar. Kemunculan buaya ini viral di media sosial saat seorang warga melihat kemunculan buaya di pesisir pantai Kecamatan Soroyang. Terima kasih telah menonton!